Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gatini Channel Dalam masakan sederhana teman-teman Hari ini saya mau masak Baby buncis Bawang putih Alah Chinese food ya teman-teman Seperti biasa saya menggunakan Bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya Dan dengan proses Yang sangat sederhana Supaya mudah dipahami Oleh teman-teman di luar sana Dan saya berharap Teman-teman bisa segera Mempraktikannya Sebagai menu tambahan Keluarga tercinta Teman-teman di rumah ya Pengen tahu bagaimana Cara saya masak Tumis baby buncis bawang putih Alah Chinese food Dan apa saja bahan-bahan yang Diperlukan Yuk ikutin prosesnya Sampai selesai ya teman-teman Disini saya sudah Siapkan untuk bumbu-bumbunya Ada Lada Ada gula pasir Penyedap rasa Kemudian ada minyak wijen Ada Saus tiram Terus kecap asin Dan disini ada Kecap ikan ya teman-teman Dan jika tidak ada Boleh disekip Nah ini baby buncisnya ya teman-teman Ini saya siapkan Seperempat Kilo ya teman-teman Atau 250 gram Kemudian ini bawang putih sudah saya cincang halus Pertama-tama Saya akan Goreng terlebih dahulu Adalah Buncisnya ya teman-teman Karena Tidak saya rebus disini Tapi prosesnya Saya akan goreng Nah ini Kayaknya minyaknya Belum begitu mendidih ya teman-teman Alangkah baiknya Minyaknya itu Panas ya teman-teman Jadi begitu templung Langsung angkat Supaya warnanya tetap Cantik ya teman-teman Atau teman-teman Boleh Pakai cara yang lain Misalnya Direbus juga boleh ya teman-teman Tidak harus digoreng Direbus juga gak apa-apa Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Sampai saat ini Dan yang baru menemukan channel saya Sama mendukungannya Berupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru Dari saya ya teman-teman Dan jika dirasa Bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Ke media sosial yang teman-teman miliki Nah ini sudah Layu ya teman-teman Ini nanti tidak dimasak lagi ya teman-teman Karena sudah digoreng seperti ini Tinggal rapiin di dalam piring ya nanti ya teman-teman Ini sudah matang Saya akan angkat Kemudian saya ini sudah siapkan Ada kuali Jadi pertama kali saya akan masukkan Di sini Ada lada Penirap rasa Dan gila pasir Kemudian di sini ada Saus tiram Dan ada Minyak hijen Kemudian di sini Saya akan masukkan Kecap ikan Dan kecap asin ya teman-teman Kemudian saya akan Masak Ini saya sudah Nyalakan kompornya ya teman-teman Saya akan masak Sampai mendidih Dan tercampur Semua bumbu-bumbunya Di sini saya tidak Menggunakan garam ya teman-teman Karena sudah menggunakan Penyedap rasa Mijin jamur sudah asin Kecap mani sudah asin Saus tiram sudah asin Dan Oh ya teman-teman Ini saya tambahkan Bawang bombay ya teman-teman Jika teman-teman tidak ada Tidak usah menggunakan Bawang bombay Tidak apa-apa Ini tadi Karena ada Sisa Boleh masak kemarin Jadi saya Tambahkan Kemudian saya tambahkan Sedikit air ya teman-teman Ini untuk melarutkan Semua bumbu Yang tadi sudah saya masukkan Dan di sini saya hanya Menggunakan Kuah sedikit aja ya teman-teman Nah ini sudah Hampir selesai Untuk buncisnya Saya sudah tata Di dalam piring ya teman-teman Nah ini sudah saya tata Seperti ini Kemudian saya akan Sirem dengan Sausnya ya teman-teman Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai selesai Sampai jumpa di video-video Terbaru dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Untuk bawang putihnya teman-teman Saya sudah goreng Ini seperti ini ya Tidak terlalu kering Dan tidak terlalu Dan Tidak basah ya teman-teman Jadi ini Pas Dengan rasa yang enak Dan Tidak pedas Ini dijamin Anak-anak Suka ya teman-teman Sekali lagi Selamat mencoba di rumah Sebagai menu tambahan Keluarga tercinta Teman-teman di rumah Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam penyampaian Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya